Halo selamat datang di channel mtl manhua kali ini komik capture 100 berapa ini 136 dari komik 10 kaisar adalah murid-muridku Oke teman-teman bagi yang belum subscribe channel ini ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dimana komik dalam channel ini sangat seru sekali teman-teman Oke disini terlihat siapa ini namanya ketua sekte dari sekte Ninehaven ya dia menunggu berada di luar gua itu kemudian gua tersebut terbuka ya berarti Guswan Chen dan orangtua Yunsan itu mau keluar kemudian si pak tua ini berkata hahaha jenius sangat jenius katanya ya dia berkata seperti itu tadi aku telah apanya memberikan share ya share itu saling memberi Insight dengan santong tentang Hollywood aku tidak menyangka dia mempunyai pengetahuan pencerahan yang sangat cerah di waktu muda ya di umur yang sangat muda his future is limit loss jadi masa depannya itu sangat tidak terbatas katanya jika grow up jika tumbuh di masa depan aku khawatir eh pencapaiannya akan akan lebih tinggi dariku God bless my ninehaven sekte Oh kata si sekte Master ya hanya Oh saja bulan telepati sekte Master orangtua ini telah menemukan bahwasanya kultivasi anak ini datang dari pencerahan oleh Holy River the absolutely no different ya tidak ada perbedaan sama sekali katanya Hai jika skillnya dipelajari dari Lord of Holy River itu it's not impossible itu tidak itu mungkin itu mungkin itu bisa mungkin setelah semuanya the Lord of Holy River itu adalah Supreme powerhouse di sacred domain jadi tidak apa namanya tidak mengejutkan bahwasanya dia tahu tentang every move and half of the lain yang heavily book jika Gusentong memang mendapatkan semuanya diri Holy River berarti dia bukan Holy Son dan tidak ada hubungannya dengan Guswan Chen ini dalam hati si pak tua Apakah semuanya semuanya ini hanya kebetulan katanya seperti itu ya Hai kemudian disini tampak banyak burung di atas ya Hai di atas gunung-gunung itu Hai kemudian muncullah seorang murid ya dia berkata sekte Master ini tidak bagus kepala dari enam holysek datang untuk membayar membayar kehormatannya untuk menghormat dia datang untuk menghormat tanya seperti itu baik awil go right away aku akan pergi kamu kembali dulu katanya kata anak-anak itu dia tidak tidak mengikuti perintah dan datang sesuka hati mereka dalam hati si ketua sektennya ya kemudian di sini di Ninehavensek hall Hai apa yang kalian maksud katanya Hai maksud kalian maksud kalian itu apa datang-datang yang kesini tanpa perintahku kamu datang ke Ninehaven sekte secara langsung so impatiently ya Apakah kamu tidak takut mengekspos identitas yang lain katanya dia marah ya sih ketua sekte dari Ninehaven sekte ini terlihat marah setelah semua ini adalah yang paling dekat kita akan sukses di selama ribuan tahun ya orang-orang kita telah khawatir bahwasannya kamu tidak bisa menghormatnya terberada jadi kita datang untuk membantumu untuk mengkomplet apa namanya untuk komplit our plan Oh ya katanya apa benarkah katanya aku pikir kalian tidak khawatir tentang keamananku tapi karena kamu takut bahwasannya aku Hai Hai apa namanya head itu menyembunyikan secret ku jadi kamu datang mengikutiku secara langsung hmm bagus jika kamu tahu apakah kamu kamu sudah tahu apa yang terjadi dengan kusang tong itu katanya dia bertanya dengan lantang ya kemudian dia ternyata kaget matanya disini mata-mata kaget ya ternyata dia diserang tepat di bahunya ya dia diserang tepat di kemudian di mereka terkejut sekali ya terkejut dengan apa yang terjadi sejak kapan kamu bisa memberi perintah katanya marah si ketua sekte dari non-heaven sekte ini terpadar jangan salahkan kita menjadi over hearted jika kamu terlalu lebih Frank ya Frank itu dengan your brother jadi kita tidak akan terlalu sensitif katanya kamu terlalu apa acu-acu-acu apa asal-usul dari kusang tong ini itu harus dijelaskan kepada kita dengan jelas kemudian si kepala dari non-heaven sekte ini berkata kamu dan aku salah kusang tong yin yang heavenly book itu datang dari persepsi dari holly river dan tidak ada hubungannya dengan holly son dia datang dari holly river katanya ya aku telah bertanya kepada elion elder yunsan untuk menginvestigasi secara hati-hati itu telah di apa namanya dibuktikan bahwasannya yang dia terkatakan itu adalah benar yunsan adalah kepercayaanku selama beberapa tahun dia tidak mungkin berani untuk berbohong kepadaku ini sia-sia menyenyakkan waktu membawa waktu seven brother ayo kita mundur katanya ya fifth brother katanya dia mau keluar ya kemudian satunya berkata elder yunsan pasti tidak akan berbohong kepadamu tapi memasuki holly river itu tidak berkonflik dengan identitasnya sebagai holly son siapa yang mengatakan bahwasannya holly son tidak bisa memasuki holly river kata satunya dia sambil memainkan sebuah sempoya apa yang kamu maksud tapi kusantong itu tidak ada resonansi dengan darah kita ia tidak mempunyai resonansi sama sekali dengan darah kita katanya sambil dia memegang pundaknya tadi ya sambil menyembuhkan tadi yang diserang loh oke aku sakit deh aduh sakit di martial art konferensi semuanya pasti melihat kemampuannya kan katanya is alcemi alcemi nya martial art dan formation itu luar biasa what if bagaimana jika dia menggunakan sesuatu untuk menyegel darahnya apakah bloodblend break bisa tadi segel katanya ia bertanya satunya mengapa tidak kata yang ini coba sekarang bisakah kamu merasakan kekuatan dari darahku aku akan datang katanya kemudian dia mau menyerang ya mau menyerang dengan kekuatan dari power of blood nah kemudian kemudian datanglah serangan tersebut serangan tersebut datang ya kemudian ternyata serangan itu tidak mengenai tidak mengenai orang ini ya kenapa kok tidak mengenai ya mungkin disegel tidak ada respon apa yang terjadi kata mereka mereka terkejut ya dengan apa yang terjadi tidak ada respon sama sekali teman-teman oke terima kasih yang sudah menonton video ini ya yang jangan lupa kita nyalakan loncengnya ya nyalakan loncengnya ya selamat menikmati